Intro Sebanyak 27 satwa dilindungi berhasil diselamatkan petugas saat akan diselundupkan. Rencananya, hewan-hewan yang berasal dari Papua tersebut akan dijual ke Jakarta. Polisi pun menetapkan tiga tersangka dalam kasus ini. Ditpolairut Polda Metro Jaya mengagalkan upaya penyelundupan 27 satwa dilindungi yang dilakukan lewat kapal penumpang KM Dobon Solo di Pelabuhan Tajuk Priok, Jakarta Utara. Wadir Polairut Polda Metro Jaya AKPP Ida Mahdi mengatakan pengungkapan tersebut terjadi di kapal penumpang KM Dobon Solo pada Senin 16 Maret 2020 sekitar pukul 3 lebih 45 waktu Indonesia Barat. Dikutip dari Warta Kota Live, Ida mengatakan kasus ini terungkap berkat penyelidikan Subdit Gakung Ditpolairut Polda Metro Jaya. Informasi yang dihimpun ada banyak penjualan satwa liar yang dilindungi dari Papua untuk kemudian dibawa ke Jakarta dan nantinya dijemput oleh para pembeli. Sebanyak 3 orang yang terlibat dalam kasus ini ditetapkan sebagai tersangka. Para pelaku dijerat dengan pasal tentang karantina hewan dan ikan dan tumbuhan. Selanjutnya, 27 satwa liar yang dilindungi itu akan dititipkan di Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA DKI Jakarta dengan rincian burung kakak tua raja hitam sebanyak 4 ekor dan kaswari 5 ekor. Selain itu, masih ada juga burung kakak tua putih sebanyak 4 ekor, cendrawasi 2 ekor, nuri 2 ekor, dan burung kas turi 10 ekor yang juga berhasil diamankan. Terima kasih telah menonton! Demikian informasi kali ini, jangan lupa terus perbaruan informasi Anda hanya di bawah update di Youtube Tribune World Official. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton!